selamat pagi kembali lagi di kanal YouTube saya jadi pada pagi hari ini saya ingin membahas hasil riset saya pada tahun 2015 tentang determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan di Indonesia untuk mengungkapkan informasi emisi karbon jadi saya ucapkan selamat pagi kepada teman-teman dan ibu bapak semua yang menyaksikan video ini semoga video ini dapat bermanfaat ya dan bisa dibagikan ke rekan sejawat atau melalui media sosial baik kita mulai video kali ini jadi sebelum saya menjelaskan tentang hasil riset saya tahun 2019 izinkan saya untuk apa ya memberikan beberapa video yang menurut saya baik untuk ditonton ya jadi video-video di YouTube yang terkait dengan emisi karbon kemudian tentang lingkungan yang ada kaitannya juga dengan kalau di bidang saya itu adalah mungkin saat ini saya sedang mempelajari akutansi untuk karbon seperti itu oke kita mulai video kali ini oke sebelum saya memulai video kali ini maka terlebih dahulu saya ingin memperlihatkan sebuah video di YouTube yang menurut saya ini video sangat menarik sekali ya video ini ada dari di kanal YouTube Ted ya dimana pembicaranya itu adalah sharing top guy kalau tidak salah beliau ini adalah Perdana Menteri dari Bhutan dimana negara Bhutan ini sekarang apa ya mendedikasikan dirinya untuk lingkungan kemudian untuk pelestarian kanekaragaman hayati sehingga judul dari video ini sangat menarik ya this country is not just a carbon neutral it's carbon negative jadi disini kalau mungkin teman-teman ibu bapak menonton nanti kita akan mendapat banyak penjelasan tentang mengapa Bhutan ingin menjadi sebuah negara dengan karbon neutral karbon neutral itu maksudnya negara yang menghasilkan sedikit emisi karbon atau bahkan tidak menghasilkan sama sekali cuma disini menarik bahwa tadi sebutkan ada istilah karbon negatif ya jadi berarti Bhutan ini sama sekali tidak menghasilkan karbon atau bahkan minus nilai karbonnya oke jadi videonya sangat menarik saya sudah menonton ini beberapa kali itu dan disini juga apa ya dijelaskan bahwa Bhutan itu memiliki sebuah ukuran ekonomi yang menarik gitu jadi kalau di negara lain itu namanya gross national product di Bhutan ini namanya gross national happiness jadi produk nasional kebahagiaan jadi pemerintah Bhutan atau kerajaan Bhutan dalam hal ini lebih memperhatikan kebahagiaan warganya ya dengan menyediakan mungkin listrik yang bersih air kemudian udara yang bersih dan seterusnya jadi sangat menarik ketika kita tahu bahwa pelestarian lingkungan atau hutan di Bhutan ini ternyata didukung oleh konstitusinya dimana konstitusi Bhutan ini menyatakan bahwa 60 sampai 80 persen dari wilayah Bhutan itu harus tetap dalam bentuk hutan seperti itu jadi memang kalau kita ingin dalam konteks pelestarian lingkungan kemudian emisi karbon dan seterusnya tentu kebijakan itu sangat menarik ya jadi dari dan sangat penting dalam konteks ini sehingga dari video Ted ini saya bisa menarik kesimpuluan bahwa dukungan kebijakan dan aturan atau konstitusi itu sangat penting dalam konteks mengatur emisi karbon atau pelestarian hutan dan biodiversitas gitu jadi saya sarankan ibu bapak dan teman-teman untuk menonton video ini memberikan inspirasi jadi video ini sudah diunggah tahun 2016 ya sudah lama dan saya yakin isinya akan sangat bermanfaat seperti itu oke ini video yang menginspirasi saya untuk membuat video ini juga oke video berikutnya itu datang dari rumah produksi Anatman Pictures ya ini adalah video atau film dokumenter dengan judul Diam dan Dengarkan jadi video ini itu diunggah di Youtube 28 Juni 2020 ketika saya mempelajari tentang akutansi karbon jadi saya harus mendengarkan video ini atau menonton video ini karena begitu banyak sekali fakta-fakta di lapangan tentang lingkungan kemudian tentang biodiversitas, kemudian tentang karbon, kemudian tentang pola hidup, plastik dan seterusnya itu dibahas di video ini jadi saya sarankan ini video kedua yang ditonton ya sangat menarik isinya, kemudian apa namanya dan kontennya juga memberikan kita beberapa pengetahuan baru terkait dengan pelestarian jadi dalam konteks akutansi karbon, kemudian emisi karbon jadi video ini harus ditonton, sangat menarik sekali tentang beberapa chapter dibagi dalam video ini ada banyak sekali chapternya kalau tidak salah ada 7 atau 6 ya dan menarik juga ada chapter tentang karbon, kemudian emisi karbon dan seterusnya jadi ini video kedua yang saya rekomendasikan untuk bisa ditonton jika dalam masa pandemi seperti ini oke berikutnya yang juga video di youtube yang menurut saya memberikan inspirasi juga adalah tentang proyek kantingan mentaya jadi mungkin teman-teman yang, atau ibu bapak yang menekuni akutansi karbon atau bidangnya adalah pelestarian lingkungan itu tentu mengetahui proyek kantingan mentaya jadi proyek di, apa namanya, di Kalimantan ya untuk pelestarian hutan, kemudian untuk mengatur emisi karbon dan seterusnya jadi ada perusahaan yang mengelola, apa namanya, lahan ini kantingan mentaya proyek ini kalau tidak salah PT apa ya, saya lupa nama PT-nya cuma saya, apa namanya, mengetahui nama dari pemimpin perusahaan tersebut mungkin saya nanti bahas ya di videonya saya lupa nama perusahaan yang mengelola apa namanya, kantingan mentaya proyek cuma ketika saya mempelajari ini akutansi karbon ini di 2017-2018 saya mengetahui ada kantingan mentaya proyek dan cukup terkejut juga bahwa di Indonesia ternyata sudah ada perusahaan yang melakukan apa namanya, perdangan karbon dalam tanda petik, perdangan karbon tapi setelah menonton video ini, ini dipublikasikan di 18 Desember 2019 apa namanya, video ini membuka mata saya bahwa ternyata kantingan mentaya proyek itu memiliki banyak masalah mulai dari, apa, dengan warga sekitar mungkin ada warga yang mengakui bahwa di dalam lahan kantingan mentaya itu adalah lahan mereka lahan adat gitu, atau terus adanya perizinan yang tidak jelas bagi perkebunan-perkebunan kelapa sawit ya yang ada di sekitar lahan kantingan mentaya ini dan saya juga baru tahu bahwa film Harrison Ford yang Living in Years Dangerously itu ya Living in Years Dangerously itu ternyata ada hubungannya dengan kantingan mentaya ini saya sempat menonton filmnya tapi dulu tidak tahu bahwa itu dihubungkan dengan kantingan mentaya proyek dan ada kasus dulu Harrison Ford dengan Menteri Kehutanan kita ya yang videonya sempat viral dan itu ternyata juga berhubungan dengan kantingan mentaya proyek ini jadi sangat menarik mencermati video ini yaitu judulnya adalah sangat wah sekali ya omong kosong perdagangan karbon di Borneo jadi memang perdagangan karbon itu nyata bisa membantu pelestarian hutan tapi ketika tidak ada kebijakan yang mendukung kemudian adanya apa namanya perizinan untuk perkebunan kelapa sawit di sekitar kata-kata yang mentingan proyek itu sehingga akhirnya kata yang mentingan ini mungkin tidak bermanfaat lagi atau tidak semaksimal mungkin memberikan manfaat bagi komunitas sosial jadi sosial dan lingkungan yang ada di sekitar jadi saya rasa teman-teman atau ibu bapak yang mendalami tentang ketansi karbon kemudian ketakutan sosial lingkungan pelestarian lingkungan itu harus menonton video ini karena video ini sangat menarik sekali kemudian dari sini saya juga mengetahui seorang sosok Bapak Darsono Hartono yang memimpin perusahaan katingan mentaya ini jadi perusahaannya saya lupa namanya PT apa ya jadi di video ini saya bisa tahu bahwa Bapak Darsono Hartono ini adalah pemimpin dari sebuah perusahaan yang mengelola katingan mentaya proyek ini ini saya lupa nama perusahaannya ya oh ya PT Rimba Makmur Utama RMU jadi Bapak Darsono ini adalah chief executive officer ya dari PT Rimba Makmur Utama yang mengelola katingan mentaya proyek dan ini Bapak Darsono Hartono ini juga sempat di wawancara ya oleh Alison Ford di film Living in Years Dangerously tersebut dan akhirnya saya bisa sampai ke channel katingan mentaya menonton semua rata-rata saya tonton video di katingan mentaya proyek di kanal YouTube-nya dan sangat menginspirasi saya untuk lebih lagi mempelajari tentang akutansi karbon seperti itu jadi dari sini saya juga belajar tentang mekanisme perdagangan karbon ya misalnya kalau teman-teman nonton di video narasi newsroom yang tadi yang di judulnya apa namanya umong kosong perdagangan karbon itu juga dijelaskan tentang mekanisme perdagangan karbon tentang kredit karbon kemudian tentang negara penghasil emisi yang kemudian harus membayarkan sejumlah uang kepada negara-negara yang tetap menjaga emisi karbonnya alias tetap menjaga hutannya dan ini sudah dibuktikan ya dimana tahun 2010 kalau tidak salah itu Indonesia dan Norwegia mengadakan perjanjian terkait dengan restorasi hutan dimana jika Indonesia itu mampu menjaga emisi karbonnya atau dengan kata lain menjaga hutannya maka Norwegia akan memberikan sejumlah dana kepada Indonesia jadi itu EMOU tahun 2010 dan baru terjadi pembayarannya ya oleh Norwegia itu di tahun 2020 jadi ini berita dari kanal Metro TV News tanggal 7 Juli 2020 dimana Indonesia mendapat 812 miliar rupiah dari Norwegia ini akibat dari kalau kita baca di apa namanya di deskripsi videonya ya jadi Indonesia mendapat 812 miliar ini karena keberhasilan mendapatkan emisi gas lemah kaca penyebab pemanasan global jadi tentu di masa depan kita menjaga hutan itu sangat penting ya karena dengan adanya konsep perdangan karbon kemudian kerjasama bilateral untuk restorasi hutan kemudian komitmen untuk apa namanya mengurangi deforestasi hutan dan seterusnya itu bisa mendatangkan ternyata nilai manfaat dari atau nilai ekonomi dari apa namanya hutan tersebut dan di Katingan Mentaya Project ini saya juga belajar bahwa ternyata PT. Rimba Makmur ini Rimba Makmur utama ini menggunakan komunitas sosial di sana untuk bersama-sama menjaga hutan kemudian mendapatkan manfaat ekonomi dari menjaga hutan dan seterusnya jadi pemikiran Bapak Darsun ini sangat luar biasa ya jadi bagaimana beliau menjaga hutan kemudian menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar kalau tidak salah itu ada Shell dan Volkswagen yang sudah menjalin kerjasama dengan Katingan Mentaya Project memberikan hibah atau donasi terkait dengan proyek restorasi hutan yang dilakukan di Katingan Mentaya Project seperti itu jadi ini adalah empat video yang saya sarankan untuk teman-teman dan ibu bapak ditonton ya pertama dari sharing top guy di TED jadi di butan itu sekarang mencoba untuk menjadi sebuah negara yang karbon negatif mungkin bahasa sederhananya sama sekali tidak menghasilkan karbon atau emisi bahasa karbon kemudian video kedua dari announcement features yaitu diam dan dengarkan ya jadi video ini saya rasa 1 jam 26 menit itu tidak tidak akan sia-sia ya ketika kita menonton video ini kemudian kanal-kanal atau apa ya yang kanal dari pelestarian lingkungan itu juga menarik misalkan saya sarankan menonton video dari cuttingan mentaya project kemudian yang tadi narasi newsroom itu juga menarik dan mengikuti berita-berita yang memberikan informasi positif tentang pelestarian lingkungan contohnya restorasi hutan seperti ini jadi bayangkan kita bisa mendapat 812 miliar akibat kita menjaga hutan dan menjaga tingkat emisi karbon kita seperti itu itu adalah bagian pertama dari video ini jadi saya ingin menjelaskan bahwa ternyata akutansi untuk karbon itu sangat menarik jadi akutansi untuk karbon itu adalah bagaimana peran akutansi untuk turut serta dalam perubahan iklim kemudian turut serta dalam pelestarian lingkungan dan seterusnya jadi akutansi untuk karbon itu adalah bagaimana kita atau pelaku-pelaku akutansi itu mulai sadar bahwa akutansi ternyata memiliki peran untuk meneliti tentang bagaimana perusahaan itu mau mengukapkan emisi karbonnya seperti itu jadi dalam perlitian saya di tahun 2019 ini di tahun 2019 ini judulnya itu adalah praktik pengungkapan informasi karbon di Indonesia jadi dalam akutansi itu kan ada pencatatan pengakuan kemudian pelaporan jadi dalam perlitian ini kami itu mencoba untuk meneliti tentang praktik pengungkapan informasi karbon perusahaan-perusahaan di Indonesia kami mengambil sampel yaitu yaitu pada perusahaan manufaktur dan pertambangan karena sesuai dengan teori bahwa perusahaan-perusahaan yang cenderung untuk dalam tanda petik itu apa namanya aktivitas produksinya kemudian tes ekonominya itu cenderung berusaha lingkungan maka mereka akan cenderung untuk mengukapkan praktik pengungkapan informasi karbon jadi mungkin teman-teman sudah memahami ada teori stakeholder teori legitimasi dan seterusnya jadi dua teori itu yang sebagian besar dipakai oleh peneliti untuk menjelaskan tentang akutansi karbon kenapa perusahaan harus mengungkapkan informasi emisi karbonnya dibalik ada motif mungkin memang benar-benar mengungkapkan informasi emisi karbon atau sekedar untuk menjaga legitimasinya atau untuk menjaga reputasi perusahaan dan seterusnya nanti beberapa tautan dari video-video dan tulisan saya ini akan saya taruh di kolom deskripsi nanti bisa di cek jadi di apa namanya di artikel ini itu terbit tahun 2019 ya November 2019 jadi kita langsung saja ke artikelnya jadi ini adalah artikel dalam bentuk PDF ya saya susun bersama Pak Putubanu Astawa Ibu Diotap Rameswari dan Pak Bagus Ramindra Padma jadi di riset ini kami mencoba untuk mencari faktor-faktor apa atau determinan apa yang mempengaruhi sebuah perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi emisi karbonnya jadi dari riset ini nanti kami bisa melihat faktor apa yang ada di internal atau di eksternal perusahaan yang nantinya bisa berpengaruh atau mendukung manajemen untuk melakukan pengungkapan informasi emisi karbonnya kalau setahu saya dalam pemahaman kami di Indonesia itu belum ada apa namanya ya aturan atau standar khusus bagi perusahaan swasta ya mungkin yang terdaftar di Bursa Efek untuk melakukan pengungkapan emisi karbon gitu mungkin mohon koreksi jika saya salah mungkin ada beberapa perusahaan yang sudah konsisten melakukan pelaporan menggunakan misalkan standar ada GRI yang mungkin dipergunakan atau standar yang lain gitu jadi mohon koreksinya jika kami salah jadi di perusahaan ini mohon maaf di penelitian ini kami mempergunakan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Seri Kehati Index dan berpartisipasi dalam SRA Award jadi SRA Award ini adalah Sustainable Reporting Award yang diselenggarakan guna menjaring perusahaan-perusahaan yang konsisten melakukan pelaporan keberlanjutan kemudian Seri Kehati Index ini adalah indeks di Bursa yang berisi perusahaan-perusahaan yang konsisten untuk atau memiliki komitmen yang tinggi dalam pelestarian gunungan ini dibuat bekerjasama antara Bursa Efek Indonesia dengan Yayasan Seri Kehati seperti itu jadi di latar belakang ini kami menjelaskan bahwa beberapa pelitian terdahulu telah mencoba untuk menjelaskan faktor-faktor apa yang mengaruhi perusahaan untuk mengungkapkan informasi emisi karbon seperti itu kemudian di tinjauan literatur kami mempergunakan konsep carbon accounting dan disini sedikit kami bahas tentang teori legitimasi juga teori stakeholder kemudian di penyusunan hipotesis jadi kami melihat ada apa namanya ada empat faktor yang berpengaruh jadi kami menguji empat variable yang akan berpengaruh saat pengungkapan emisi karbon yang pertama adalah company's informal management system atau sistem manajemen lingkungan perusahaan jadi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang intensif karbon atau yang cenderung apa namanya aktivitas produksinya itu dapat menghasilkan atau perusahaan lingkungan itu tentu memiliki sistem manajemen lingkungan jadi hipotesis kami itu adalah jika sistem manajemen lingkungan perusahaan itu bagus maka dia akan cenderung melakukan pengungkapan informasi emisi karbonnya tentu ini merupakan variable internal dari perusahaan tersebut kemudian di hipotesis kedua itu kami menguji level dari institutional ownership jadi kepemilikan institutional karena ada beberapa literatur terdahulu yang menjelaskan bahwa investor institutional atau investor lembaga yang dalam bentuk organisasi atau lembaga itu kalau di luar negeri itu menginginkan investasinya pada perusahaan-perusahaan yang mau mengungkapan informasi non-finansial jadi informasinya lebih komprensif informasi sosial lingkungan termasuk juga informasi tentang karbon jadi kami menguji apakah di Indonesia kepemilikan institutional itu akan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon jadi perusahaan-perusahaan yang memiliki kepemilikan institutional yang besar itu apakah dia akan cenderung untuk melakukan pengungkapan informasi karbon ini adalah variable dari internal perusahaan kemudian yang berikutnya yang kami uji juga adalah level dari tekanan pemangku kepentingan jadi kami beranggapan bahwa perusahaan-perusahaan ini berdasarkan teori stakeholder hipotesis ini bahwa stakeholder perusahaan atau pemangku kepentingan perusahaan itu akan cenderung untuk memberikan pressure atau tekanan kepada manajemen untuk melakukan pengungkapan informasi emisi karbon jadi kami ingin menguji apakah di Indonesia juga terjadi seperti itu kemudian ada berikutnya variable yang kami buat yaitu profil keberlanjutan dari perusahaan apakah perusahaan-perusahaan dengan profil keberlanjutan yang bagus itu yang diukur dengan informasi yang ada di laporan keberlanjutan itu akan mengungkapkan emisi karbonnya dengan baik seperti itu dan yang terakhir adalah ukuran perusahaan apakah ukuran perusahaan itu berpengaruh terhadap pengungkapan informasi emisi karbon artinya perusahaan-perusahaan dengan ukuran yang besar apakah mereka akan cenderung mau mengungkapkan informasi emisi karbon jadi data pelitian ini menggunakan sudut pandang kuantitatif yang kami meneliti dari tahun 2014 2015 2016 2017 2018 datanya adalah data sekunder kemudian ada 30 perusahaan yang kami teliti dari data Serik Hati Index dan SRE World jadi 30 dikali 5 itu adalah 150 jadi ada 150 observasi yang kami lakukan dan disini adalah penjelasan mengenai proxy dari masing-masing variabelnya kemudian kami menggunakan regresi analisis berganda untuk menguji model kami jadi ini adalah nama-nama variabelnya dan juga model regresi bergandanya baik langsung saja ke hasil penelitian bagaimanakah hasil penelitian yang kami lakukan kami menemukan bahwa ternyata yang ini ini penjelasan hasil penelitiannya jadi dari hasil penelitian kami kami menemukan bahwa sistem manajemen lingkungan dan ukuran perusahaan itu menjadi faktor yang dalam tanda petik berpengaruh positif terhadap mengungkapkan informasi karbon pada perusahaan pertambangan dan manufaktur jadi perusahaan-perusahaan dengan sistem manajemen lingkungan yang baik dan ukuran perusahaan yang besar itu akan cenderung untuk mau mengungkapkan informasi emisi karbonnya sementara variabel lain yaitu seperti tingkat pemilikan institusional kemudian tekanan pemangku kepentingan dan profil keberlanjutan perusahaan itu tidak menjadi suatu faktor yang mendukung manajemen mau mengungkapkan informasi emisi karbonnya ini menarik ya karena di luar negeri institusional ownership ini kadang berpengaruh positif tapi sementara di Indonesia hasilnya berpengaruh negatif jadi memang mungkin investor institusional di Indonesia itu tidak mendorong apa namanya manajemen untuk melakukan pengungkapan informasi emisi karbon dan terlebih lagi stakeholder pressure ini belum menjadi apa namanya menjadi faktor yang dominan untuk mendorong perusahaan mengungkapan informasi emisi karbonnya jadi tekanan pengangku kepentingan itu tidak berpengaruh positif terhadap kemauan manajemen untuk melakukan pengungkapan informasi emisi karbon dan tentu saja profil keberlanjutan perusahaan juga tidak berpengaruh karena kami melihat bahwa mungkin saja mereka sudah membuat laporan keberlanjutan tapi dalam laporan keberlanjutan itu informasi emisi karbonnya masih dalam persentase yang sedikit jadi perusahaan itu cenderung mengungkapkan informasi GSR kemudian apa namanya lingkungan sudah ada tapi informasi emisi karbon yang dijelaskan itu belum terlalu banyak masih mempergunakan model GRI model-model yang umum dan seterusnya tapi belum ada informasi yang lebih luas dan seterusnya seperti itu jadi dari penelitian ini kami bisa menyimpulkan bahwa kalau pemerintah mau meningkatkan pengungkapan informasi emisi karbon bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia maka langkahnya tentu adalah pertama meningkatkan sistem manajemen lingkungan perusahaan misalkan ada ISO kemudian pedoman-pedoman khusus yang dibuat oleh kementerian atau pemerintah bagi perusahaan untuk menjalankan sistem manajemen lingkungannya dengan baik pengolahan limbah misalkan kemudian bagaimana melakukan pengolahan limbah agar tidak mencemari lingkungan mencemari sumai dan seterusnya kemudian yang berikutnya yang kami bisa sarankan ke pemerintah itu adalah karena ukuran perusahaan menjadi faktor yang berpengaruh positif maka monitoring dan pengawasan itu tentu diperlukan pemerintah dalam hal ini tentu harus melakukan monitoring dan pengawasan terhadap perusahaan perusahaan dalam tanda petik dengan ukuran yang besar karena mereka mungkin memiliki peluang untuk mencemari lingkungan dan seterusnya sehingga monitoring dan pengawasan itu diperlukan bahkan mungkin harus menyusun kewajiban melakukan pengungkapan ukuran pengungkapan emisi karbon yang dilepaskan ke alam dari aktivitas produksi perusahaan seperti itu mungkin itu saran yang bisa diberikan dari hasil penelitian kami jadi ada dua saran yang bisa diberikan kepada pemerintah yaitu yang pertama meningkatkan sistem manajemen lingkungan perusahaan dengan mendorong manajemen mengimplementasikan ISO atau aturan khusus dari kementerian lingkungan hidup dan seterusnya dan yang kedua adalah monitoring dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan besar dalam aktivitas produksi mereka dengan membuat misalkan kewajiban bagi perusahaan besar untuk mau melakukan pengukuran dan pengungkapan informasi emisi karbonnya secara terjadwal misalkan dalam satu minggu dilaporkan dalam satu bulan dan seterusnya jadi dari hasil penelitian ini kami bisa menyarankan dua hal itu kepada para pengangku kebijakan ya jadi monitoring dan pengawasan itu sangat penting untuk meningkatkan kemauan atau keinginan dari manajemen perusahaan melakukan pengungkapan informasi emisi karbon dan riset ini mungkin akan kami lanjutkan juga untuk memiliki motif dari manajemen mau melakukan pengungkapan informasi emisi karbon apakah motifnya memang benar-benar ingin melakukan pengungkapan ataukah menjaga reputasi perusahaan atau untuk menjaga legitimasi perusahaan ketika menjalankan bisnis dan seterusnya jadi itu sangat menarik untuk dilipti motif dari manajemen perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi emisi karbon karena itu akan menjawab apa sebenarnya faktor yang berpengaruh terhadap manajemen untuk mau melakukan pengungkapan informasi emisi karbon itu adalah apa namanya peta jalan pelitian kami berikutnya dari hasil riset ini dan tentu saja riset berikutnya itu dalam konteks angkutansi sosial lingkungan dan angkutansi karbon itu adalah katingan mentahaya projek ini ya bagaimana katingan mentahaya ini bisa memberikan manfaat bagi komunitas sosialnya atau bagaimana kita bisa teliti bagaimana komunitas sosial itu juga ikut dalam proyek restorasi hutan dan seterusnya jadi ini sangat menarik sekali untuk diteliti bagaimana komunitas sosial itu bisa dilibatkan dalam proses pelestarian hutan dan seterusnya jadi sangat menarik untuk membahas akutansi untuk karbon atau bagaimana akutansi bisa berkontribusi dalam pelestarian lingkungan jadi dari sini dari video-video ini saya bisa belajar banyak hal tentang perdagangan karbon tentang masalah-masalah yang ada dalam apa namanya pelestarian lingkungan di Indonesia dan seterusnya jadi ini bisa membuka mata kita tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam pelestarian lingkungan di Indonesia baik saya rasa video kali ini cukup sekian jadi saya sudah jelaskan atau berikan sedikit video-video yang bisa teman-teman dan ibu bapak tonton dalam masa pandemi seperti ini ya jadi mungkin bisa membuka sudut pandang kita tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan saya juga sudah menjelaskan temuan saya dan teman-teman tentang pengungkapan informasi emisi karbon khususnya bagi perusahaan pertambangan dan manufaktur di Indonesia jadi kami berharap dengan riset ini kami juga berkontribusi bagi peningkatan kualitas pengungkapan informasi emisi karbon di Indonesia seperti itu karena dari apa namanya video ini itu sudah membuktikan ya bahwa dengan menjaga hutan atau menjaga tingkat emisi karbon kita maka kita bisa mendapatkan pendanaan untuk kembali menjaga hutan kita terlepas dari kontroversi perdagangan karbon atau terlepas dari kontroversi MOU karbon trading seperti itu tapi saya merasa melihat bahwa menjaga hutan itu tidak salah jadi tidak hanya untuk kita tapi juga untuk generasi di masa depan saya ucapkan terima kasih untuk Ted ya dan mungkin juga Ted Indonesia yang sudah menjaga video-video yang berkualitas kemudian saya berterima kasih juga kepada rumah produksi Anatman Pictures yang sudah apa namanya menyusun video ini dan juga ke Watchdog ya saya juga terus menonton video-video dari film-film dokumenter dari Watchdog terima kasih kepada Anatman Pictures kemudian terima kasih kepada Narasi juga ya kanal Narasi Newsroom tadi kemudian terima kasih kepada kanal Katingan Muntaya Project yang sudah memberikan banyak video menarik ya tentang proses restorasi hutan dan pengenalan komunitas ke dalam aktivitas restorasi hutan dan terima kasih juga untuk kanal Youtube Metro TV News dengan berita kita mendapat pendanaan dari Norwegia dan untuk link-link ini atau tautannya nanti saya akan taruh di kolom deskripsi jadi demikian video hari ini semoga bermanfaat semoga menambah inspirasi kita khususnya Ibu Bapak dalam bidang akutansi ya misalkan akutansi lingkungan sosial lingkungan dan akutansi karbon untuk tetap membuat riset-riset yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan kami juga berkomitmen untuk tetap membuat riset dalam bidang ini sehingga bisa dibaca dan bisa dijadikan saran bagi pemangku kepentingan di masa depan terima kasih sekian video hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kita kembali lagi di video berikutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih telah menikmati